Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku? Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Rajin cuci tangan dengan sabun Memakai masker saat berada di luar Jaga jarak dengan orang lain Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Amin Meskipun kita tidak dapat bertemu untuk belajar secara langsung Tapi kita masih tetap bisa belajar bersama Melalui teknologi informasi seperti saat ini Jadi kalian harus tetap semangat Dan giat belajar Jangan sampai kita bermalas-malasan di rumah Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini Terlebih dahulu mari kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anakku Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia Melalui link yang telah buddhiska berikan Masih ingat kan? Mari kita ingat kembali ya Alat pencernaan manusia dimulai dari mulut Menuju kerongkongan Lalu lambung Masuk pada usus halus Kemudian usus besar Dan diakhiri di anus Kemarin kita sudah mengulas alat pencernaan bagian mulut dan kerongkongan Sekarang mari kita memahami alat pencernaan manusia bagian lambung Pencernaan Yaitu lambung Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis Berbentuk seperti kantong dan di dalamnya terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung Yang mengandung 3 enzim Yaitu pepsin Renin Dan asam klorida Pepsin mengubah protein menjadi pepton Renin mengubah protein susu menjadi kasein Dan asam klorida mengasamkan makanan dan membunuh kuman Bagaimana kalian sudah paham mengenai fungsi dan peran lambung Apakah kalian pernah terlambat makan Apa yang terjadi pada perutmu ketika kalian terlambat makan Ya benar Mual Perih Kembung Atau yang biasanya kita sebut dengan sakit perut Sakit perut ini disebabkan karena sakit pada lambung Yang sering kita sebut dengan sakit mah Selanjutnya Mari kita lihat video iklan berikut ini Ketika lagi asik makan sama teman tapi mah menyerang Ada yang baru buat mengatasinya Baru Milanta Cu & Mels Cepat sikat sakit mah gak pake lama Praktis Kunyah sedikit Segera bekerja Baru Milanta Cu & Mels Sikat sakit mah gak pake lama Dari video iklan yang kalian simak tadi Menurutmu apa isi dari iklan tersebut Coba diingat kembali Iya benar Kesimpulan dari iklan tersebut adalah Obat Milanta mampu mengobati sakit mah dengan cepat Baiklah kita telah mempelajari sistem pencerahan pada tubuh manusia Dan menentukan isi iklan Selanjutnya kalian kerjakan ELKPD atau lembar kerja beserta didik Yang alamat linknya telah buddhiska kirim di grup whatsapp Kalian baca dan cermati soal dengan teliti Agar kalian mudah untuk mengerjakan tugas Apabila ada kesulitan Jangan segan untuk menghubungi buddhiska ya Setelah kalian mengerjakan ELKPD Selanjutnya kerjakan evaluasi pemahaman materi ini Dengan mengklik alamat yang telah buddhiska kirim di grup whatsapp Berikut adalah contoh cara mengerjakannya Tulislah nama dan nomor absen kalian Selanjutnya Bacalah dengan teliti dan jawab pertanyaannya dengan tepat Setelah kalian mengisi atau menjawab semua pertanyaan Klik submit Waktu pengerjaan soal evaluasi ini panjang Sehingga kalian tidak perlu khawatir dan terburu-buru menjawabnya Tetap semangat anak-anakku Mari kerjakan soal evaluasi dengan tepat Nah hari ini kita telah mempelajari pencernaan pada tubuh manusia Yaitu bagian lambung Menentukan isi iklan Mengerjakan ELKPD Serta mengerjakan evaluasi melalui google form Tetap semangat dalam mengerjakan tugas dari ibu Jaga kesehatan Jangan malu bertanya pada kakak Pada orang tua Atau pada buriska Apabila ada yang kurang kalian mengerti Sekian pembelajaran pada hari ini Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!